bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan saya darso arif baku amadi toibatv pada hari kamis tanggal 13 Juli 2023 saudara-saudara pemanfaatan agama dalam promosi kelihatan bisnis bukan lagi merupakan fenomena baru di negeri kita bahkan di dunia ah dalam prakteknya hal ini semakin ditunjang apabila aktor yang melakukannya adalah tokoh agama yang dihormati oleh masyarakat kalau di dunia kebarat mungkin pendeta atau pemimpin gereja Nah kalau di negeri kita ya Hai seorang yang dikelari ustadz atau sejenisnya ah saudara-saudara seringkali kepercayaan umat dan kekuasaan yang dimiliki oleh tokoh agama ini digunakan untuk melakukan penipuan yang dalam bahasa ilmiahnya sehingga disebut dengan affinity fraud sosok tokoh agama dapat memanipulasi kegiatan bisnis yang merugikan seperti apa yang dilakukan oleh jaman Nurhotif Mansur atau Yusuf Mansur dengan bisnis paitrennya Hai dalam merekrut anggota paitren Ajaan yang diberi status ustadz oleh para pengujanya itu selalu memakai narasi-narasi Islam untuk melakukan penipuan melalui eksploitasi kepercayaan dan masyarakat terhadap agama yakni Islam Nah apa yang saya sampaikan barusan ini adalah sebuah kesimpulan yang diberikan oleh Rahimah sifat febriasi Hai ah Rahimah adalah mahasiswa program studi krim minologi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Indonesia dalam skripsinya yang berjudul praktik affinity fraud pada victimisasi kriminal korban skema piramida dalam perekrutan dan mitra bisnis paitren nah dalam proses penyusunan bahan skripsinya ini Rahimah kemudian mewawancarai ustadz Arafat ustadz Arafat adalah seorang mantan leader paitren yang sudah tobat berbisnis dengan jaman saya yang membantu mempertemukan Rahimah dengan ustadz Arafat akhirnya memvideokan pewawancara Rahimah dan ustadz Arafat ini yang saya rekam pada hari Sabtu yang lalu tanggal 8 Juli di kantor ustadz Arafat di Duren Sawit Jakarta Timur berikut ini videonya dan saya berharap kita mendapat manfaat dari video ini dan saya silakan untuk men-share sebanyak mungkin jangan lupa subscribe bagi yang belum terima kasih perhatiannya waktunya bersama saya bila hitafiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu jadi nama saya Rahimah Syifa mahasiswi semester akhir di Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan kriminologi nah pada semester kali ini saya kan sedang menyelesaikan skripsi judulnya tuh praktik affinity fraud pada victimisasi kriminal korban skema piramida dalam rekrutan mitra bisnis paytrend jadi intinya itu saya membahas tentang bagaimana mitra bisnis paytrend ini direkrut ke dalam sebuah bisnis berbentuk skema piramida yang merugikan dan dalam praktiknya itu dengan modus bisnis berkenalkan agama jadi apa namanya para mitra bisnis diajak karena promosi-promosinya menggunakan narasi agama dan pengaruh sosok Yusuf Mansur itu sendiri sebagai tokoh agama pertama itu kan saya mengulas gimana mekanisme rekrutan mitra bisnis paytrend jadi Ustadz boleh cerita tentang bagaimana sih awalnya bisa kenal paytrend jadi awal saya kenal paytrend ini awalnya namanya PSI saya punya teman akrab teman akrab saya ini namanya Pak Martin dan teman akrab abang saya juga Pak Haji Sulaiman awalnya kami bergerak sama-sama untuk MLM itu adalah bergerak dalam Haji Haji dan umroh awalnya seperti itu namun ada tidak hubungan yang tidak harmonis diantara Pak Martin dan founder yang ada di sana akhirnya Pak Martin cerita sama saya Ustadz Insyaallah saya akan gabung ke suatu MLM tapi inisiatornya akhirnya adalah ada Ustadz terkenal disebut gitu loh Ustadz terkenal Ustadznya amanah gitu nanti kalau saya gabung saya akan coba info ke Ustadz saya bilang kira-kira bergerak dalam bidang apa Pak Martin bergerak dalam bayar-bayaran lalu handphone bayar-bayaran lalu handphone nah saat itu saya berpikir yang pertama saya kan Ustadz jadi karena saya menilai diri saya Ustadz saya Insyaallah Ustadz itu amanah gitu kan Ustadz itu panutan Ustadz itu tempat orang banyak bertanya dan menyediakan tuntuh buat kehidupan agama dan sosialnya terus kedua bayar-bayar melalui handphone saya pikir wah luar biasa nih karena apapun saat sekarang ini kan kita butuh HP dan HP ini saya berpikir jangan digunakan untuk barang konsumtif aja gitu kalau bisa memang dijadikan handphone ini media buat bisnis why not saya pikir begitu sudah akhirnya selesai sekian hari kemudian rupanya abang saya sudah gabung tuh oke gabung kemudian saya Paju Sleman abang saya kemudian Pak Martin ngomong ke saya Ustadz itu abangnya udah gabung gabung apa saya bilang yang bisnis yang dulu yang pernah saya sampaikan gitu kan oh begitu iya ayo kita ke Bandung saya ketemu sama beliau juga di Bandung nah padahal begitulah pamor seorang Ustadz ya padahal produknya itu belum jadi belum jadi sama sekali ya kalau saya ngambil saya tadi ya kalau itu pakai tiga kaki saya ngambil tiga kaki aja dulu deh saya trial dulu udah akhirnya berjalan dan itu banyak yang gabung banyak yang gabung jamaah saya juga gabung misalnya kayak Pak yang nggak tahu pokoknya gabung aja dulu kayak gitu kenapa karena setelah saya ikuti Ustadz Yusung Mansur ini adalah orang yang penting jalan dulu soal regulasi dan lain sebagainya itu menurut beliau ketika kita ketemu langsung dengan beliau beliau menyampaikan beberapa kali ya tentang bisnis kayak gitu dan beliau juga orangnya kalau inti nggak sabaran ya aneh tinggal gitu aneh nggak mau orang yang nunggu-nunggu kalau janji suatu tempat ada sekian waktu limit nggak ketemu dia tinggal orangnya begitu beliau pokoknya jalan aja dulu kayak gitu regulasi dan lain sebagainya belakangan nah kita pikirkan ngapain Ustadz kita kira gitu tuh ya sudah kita jalan nah jalan awal-awal berhasil handphone kita ini adalah bayar listrik dan isi pulsa bayar listrik dan isi pulsa kayak gitu itu luar biasa sesenengnya padahal kita tahu di luar sana sudah lebih canggih gitu tapi karena memang kita sama-sama ingin membangun ekonomi umat ya ekonomi umat di siapas aja umat ini kan beragam ya yang tinggal di Indonesia gitu jadi ya ayolah gitu kemudian ini pun inisiatur juga seorang Ustadz gitu kan ya mudah-mudahan kita maju bersama-sama nggak ada berpikiran negatif sekalipun ini akan seperti ini akhirnya nggak ada nggak ada itu sudah jalan Alhamdulillah tuh izin-izin belum ada izin-izin belum ada ya secara regulasi belum ada itu berjalan aja tuh sudah berjalan nah berjalannya waktu pertama namanya PSI itu kita saya ngajak istri ngajak jamaah terus expansi lah banyak yang ikut nah namun saya ada hati nurani kecil saya yaitu masalah regulasi untuk MUI nya itu saya tanya berkali-kali akhirnya itu belum saya sudah bergabung tahun berapa tahunnya tiga tahun atau empat tahun saya lupa ya tiga atau empat tahun itu belum jadi-jadi juga gitu kan saya kan pengen itu jadi sehingga apa yang saya dapat mak isah kehidupan ini dari PSI ini apa sesuatu yang halal enak dimakan gitu ya sampai sebelum itu untuk open green openingnya itu di pesantinnya beliau dan saya sebagai MC-nya saya sebagai MC-nya Oh seneng sekali gitu ya yang kedua sama teman saya Pak Reza namanya tinggal di Bogor kita berdua tuh pada saat itu bulan Ramadan saya ingat sekali bulan Ramadan nah itu kita buka luar biasa nah sehingga ini masih kemudian kendalanya memang dari MUI nya itu yang akhirnya saya terus bertanya dan bertanya yang kedua yang membuat saya pertanyaan besar itu saya tidak bisnis oriented tidak apa ya money oriented gitu ya yang saya pikirkan adalah keberkahan nah ketika ada yang daftar saya kan belum bisa tuh cara ya cara kalau yang daftar masang di kaki itu saya belum bisa tuh harus ada pelatihan nah itu baru tuh saya bisa itu juga belum ngeh nah ketika saya diundang lagi oleh Pak Martin Ustaz komunitas kita sudah sekian orang saya bilang oh cepat sekali gitu gimana Pak Martin ini bukan orang nih kaki kalau orang bilang orang misalnya orang saya ya satu orang tapi dia dulu namanya sebut toko seakan-akan toko Pak Suleman punya toko 32 toko nah 32 toko ini Pak Suleman bisa masukin siapa saja nama-nama orang ya relasi terdekatnya lah itu siapa tapi kan pucuknya adalah Pak Suleman nah saya bilang nggak boleh gini Pak Martin saya bilang begitu ini pembohon publik tolong deh disampaikan ke Ustadz Ustaz Ustaz Mansur bilang kalau orang ya orang kalau kalau apa toko ya toko gitu jadi biar real berapa komunitas kita sebenarnya kayak gitu sudah seberjalan kemudian tapi saya sejak tidak adanya M apa MUI itu ya izin dari MUI itu saya agak kendor jalannya agak kendor tapi jamaah sudah banyak yang masuk gitu udah banyak jamaah sudah masuk gitu ya nah kemudian saya tanya kalau tidak ada kejelasan akhirnya pas juga diganti tuh PSI menjadi Petren jadi ada tiga poin yang pertama MUI nya belum turun yang kedua adalah belum ada kejelasan antara orang dan toko yang ketiga ya itu tadi dari PSI menjadi Petren ini bermasalah buat saya kenapa kalau perusahaan ganti nama itu pasti asumsi saya pengalaman saya bermasalah kalau enggak ngapain ganti nama gitu nah sejak itulah saya pikir ya sudah deh saya saya tidak lagi bisa bayar dakwah bisnis di dalam bayar-bayar ini melalui handphone itu yang saya sampaikan ke Pak Martin saya bilang seperti itu sampai ini jalan artinya ada perubahan demi perubahan sampai saya pun off itu belum ada surat dari MUI nya belum ada bahkan mungkin mungkin ya sampai Petren itu tutup mungkin belum ada juga saya nggak tahu gitu ya kalau boleh tahu itu bapak join tahun berapa ya kira-kira tahun 2013 ya kira-kira tahun 2013 jadi join disitu kemudian banyak sih pertanyaan kita ya yang pertama adalah gedungnya Alhamdulillah gedungnya udah milik sendiri dan banyak teman-teman kita juga yang sedapannya besar-besaran ke beliau juga banyak terutamanya orang-orang yang di Petren ini itu jor-joran gitu jadi seperti itu pas bapak diajak atau join kepedaan itu tahu nggak kalau itu tuh sistemnya tuh MLM terus harus merekrut sebanyak-banyaknya orang jadi begini saya lihat akadnya ini kan sudah beberapa itu ada perbaikan gitu satu untuk akad awal kalau mau jadi pemakai-pemakai aja user user aja jangan dua akad itu goror itu udah disampaikan itu udah berlaku tapi terserah orang yang di lapangan kan tidak semuanya Muslim ya kan ada langsung dua akad jadi satu ada kan kayak gitu nah kalau kita coba oke kalau mau jadi user user dulu setelah jadi user mau jadi pemakai sudah jadi pemakai mau jadi bisnisnya akad kembali kan begitu tuh ya satu-satu nah sebelumnya itu langsung dua nah itu nggak boleh goror namanya nah dia sebagai apa akadnya nggak jelas nah itu kita jalan dan itu Alhamdulillah berjalan seperti itu terus yang kedua adalah kita ketika membayar itu dapat habatus soda awalnya itu kan manfaat buat kesehatan kita nah gitu ya namun kesananya gitu ya yang saya tidak terima juga diganti dengan bukunya Ustadz Yusuf Mansur oh diganti semuanya semuanya pasti nggak baca apalagi kita pikir dia tentang sodako segini tiga jilid siapa mau baca kayak gitu kan ini nggak ada manfaat saya pikir begitu dan saya juga Ustadz nggak baca saya berbadi Ustadz nggak baca gitu nah ketika saya baca tentang yang kecil-kecil yang tipis-tipis itu saya bilang waduh ini referensinya apa nih Yusuf Mansur ini ya nggak tafsir-tafsirannya nggak ada gitu ya semuanya melalui logik-logiknya dia gitu loh gitu ya pengalaman-pengalaman dia pengalaman-pengalaman nah ini referensinya apa gitu kan kalau kalau hadis kan kalau sangat itu ketahuan dari A dari B dari C sampai kalau semua itu ketahuan dan itu pun harus orang terpercaya kita sebagai Ustadz melihat ini ya kayaknya sampah aja gitu kayaknya sampah aja ini kejadian-kejadian begini gitu nah itu nah untuk yang ini untuk apa kaki-kaki itu saya pikir ini adalah karena bagi-bagi profit sering saya pikir nggak masalah saya pikir tidak masalah kayak gitu kenapa karena yang bekerja itu yang nggak dapat kalau nggak bekerja nggak dapat memang disitu seperti itu gitu sehingga apa sehingga saya juga merasakan bahwa saya harus kerja nah ketika saya saya sampai 9 juta loh perbulan saya dapat 9 juta perbulan kerjanya saya selagi saya mengenalkan produk ini kemudian mereka tertarik tapi kenapa karena mereka tidak perlu antri bayar listrik waktu itu masih antri itu belum banyak yang masih antri kemudian harus ke supermarket atau Indomaret bayar pakiran lagi 2.000 dan 2.000 akumulasi gitu kan nah kita coba untuk memberikan statement seperti itu oh iya ya enak juga pakaian kalau nggak ada uang partil kan begitu ada cashback dan lain sebagainya nah itu kan kerja cerdas kita saya pikir begitu terus saya juga maintenance di bawah kerja bukan nggak kerja kita maintenance kerja jadi kalau ada teman Ustaz saya punya kenalan relasi saya belum bisa memperkenalkan produknya Ustaz tolong saya dong ya kita tolong begitu apalagi kalau taklim wah itu kita jelaskan seperti itu jadi enaknya seperti itu tuh kita jelaskan sehingga mereka punya pemahaman nah jadi saya pikir tidak ada masalah saat itu tetapi ada beberapa uang nanti abang saya yang menjelaskan abang Suleman ya itu ada nggak bisa ditarik gitu disimpen itu nggak bisa ditarik tuh nah saya bilang ini juga nggak boleh gitu loh kita ambil harus ambil semua karena itu hak kita nah kan komunitas PSI atau patron itu kan banyak taruh lah waktu itu mungkin 5.000 nggak bisa diambil apa 10.000 kita nggak tahu per kaki gitu ya kalau kita ada berapa kaki 5.000 dikali berapa kaki dikali komunitas berapa itu nah itu kan bisa dimainkan oleh orang-orang yang yang punya yang mengerti ya yang mengerti akan hal itu kan bisa aja dipakai kita sangat memberikan kemudahan tapi kan Islam bukan sekedar kebaikan yang harus disebar luaskan tetapi juga regulasi-regulasinya jangan sampai benturan dengan dengan Islam kayak gitu ya karena kan kalau misalnya saya baca di internet juga bahkan si patronnya ini baru dapat izin sebagai aplikasi pembayaran itu baru tahun 2018 ternyata nah berarti sebelum itu kan ya berarti nggak jelas gitu ya izinnya terus kalau tadi kan kalau Ustadz kan itungannya berarti apa ya mitra bisnis yang sukses lah misalnya karena bisa merekrut banyak orang banyak jemaah dapat komisi juga dari situ nah tapi kan pasti di bawah-bawahnya itu ada juga yang nggak berhasil betul mereka yang nggak berhasil ini kan berarti apa ya terugilah maksudnya kayak mereka menyetor sejumlah uang misalnya beli paket yang 350 ribu tuh yang paling murah nah mereka cuma sekedar membayar tapi mereka mereka kan pada akhirnya nggak bisa merekrut orang gitu dan mereka kan mengalami perugian gitu ya jadi kalau ini terus tergantung personal lidernya masing-masing kalau seperti ini ya ada juga lidernya dapat duit lari dapat duit lari tapi kami insya Allah tidak seperti itu kita bina setelah kita bina sekian kali sampai yang di bawah kita nyerah yaudahlah saya sebagai pemakai aja sebagai user aja ya sudah kayak gitu jadi seperti itu nah yang tadi saya bilang jadi ketika mereka daftar mereka dapat batu soda gitu kan nah batu soda itu bagus buat kesehatan sehingga apa sehingga ada tick and give nya lah ketika mereka ada pembayar 350 ribu mereka dapat apa handphonenya di install untuk pembayar-pembayaran kemudian dapat batu soda nah untuk bisnisnya kita sehampir sepekan sekali atau sebulan sekali itu ada pembinaan gitu dulu kita punya kantor di duku jamrut itu punya kantor kita undang gitu nah misalnya si A belum bisa memperkenakan peronat dongles untuk patron atau PSI ini kita buka gitu ya untuk proses pembelajarannya di kantor kita ini dia bawa orang aja dengerin deh gitu nah nanti kita yang coaching sehingga mereka punya pemahaman Ustaz sendiri apa yang selanjutnya membuat Ustaz itu akhirnya berhenti apa yang kayak bikin ngerasa kayaknya ini apa namanya nggak bener deh gitu bisnisnya oh iya jadi yang bikin saya nggak bener itu banyak kali tadi ya yang pertama pandangan Ustaz sendiri jaman ini mengenai Allah ya dia Allah itu seakan-akan buat dia itu seperti teman akrab bahkan lebih dari itu dibawah itu jadi saya pernah denger di kuping saya pribadi dia mengatakan petret ini akan terus berkembang dengan pesat kenapa kata dia karena IT kita Allah begitu itu yang saya akhirnya menarik diri begitu ya udah lah saya bilang ini sesuatu yang sifatnya berani banget banget dengan Allah sudah deh saya akhirnya ngomong sama istri saya berhenti gitu ya tidak bisa berkelanjutan terus saya ngomong sama jamaah saya gitu ya akhirnya saya bilang oh udah deh nggak bisa ini dan saya lihat beberapa kali saya kasih masukan melalui Pak Martin juga itu Ustaz Mansur nggak pernah mendengarkan gitu ya selalu apa yang ada di pikirannya itu yang dia jalanin itu susah dinasih hati gitu jadi kalau promosinya itu menurut Ustaz itu emang kental banget sama agama ya iya jadi begini karena awalnya kita kan saya awalnya juga ya mengenal yang MLM itu mengenal lah gitu kan tapi kan tidak ada yang pusta gitu kan tidak ada yang pusta dan itu dapat duit lari dapat duit lari kan begitu tuh udah biasa lah begitu dan yang kedua produknya nggak jelas apa sih produknya nggak jelas ya kan gitu kalau ada pun mahal dan mahal pun artinya tidak bisa main di rumput bawah kan begitu terus yang yang ketiga tidak semua bisa pakai terus ada tutup point ada hal-hal yang begitu nah kalau yang ini ini satu kebutuhan kita tidak ada tutup point yang ketiga adalah yang sentral banget Ustadz karena begini dulu yang masuk TV itu Ustadz selektif menurut saya susah gitu kan ya kalau orang awam kenal itu ya kalau enggak Ustadz itu semansur Ustadz almarhum arfi ilham kita sama agim paling kita kenal itu tuh orang-orang awam ya jadi kayak gitu nah ketika Ustadz ini memperkenalkan sebuah produk gitu ya MLM gitu ya tapi karena MLM ini katanya mau di sari ikan melalui NUI kan itu kan sebuah tantangan yang lainnya nggak ada nggak ada MLM aja ya kan ya kita tertarik tuh ya tertarik pasti apa manfaatnya kita lihat jelas dan lain sebagainya tapi berjalanan waktu kan berubah sangat berubah kan jadi kayak gitu sehingga ya sudah kita yang masih berpikiran waras ya nggak bisa berkelanjutan walaupun ya tadi saya bilang 9 juta loh hampir perbulan itu dapat kayak gitu jadi seperti itu ada hambatan gitu nggak sih oh iya hambatannya itu nah jadi kita saya kan nggak bisa lagi main di atas tuh gitu kan itu kadang-kadang jawaban-jawabannya itu ya jawabannya seperti apa ya oh iya hambatannya adalah ada apa tuh ya buat saya lupa namanya apa bang namanya servernya oh iya servernya lagi ada kendala kredit dan lain sebagainya karena gitu tapi terus seperti itu sehingga kita punya asumsi saya kan punya orang orang deket juga tuh yang urusin shaper 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 nya tuh oh enggak itu duitnya nggak ada gitu kalau duitnya ada ya jalan kayak gitu jadi duitnya dipakai dulu kayak kayaknya ya kayaknya itu teman saya sendiri Pak Yudin itu awalnya tuh kayak gitu dia ngurusin shaper nya kayak gitu oh kalau kendala terus sih kita udah bayar seharusnya jalan nah kayaknya kayaknya nih ya Allah itu dipakai dulu sehingga nanti baru dimasukin lagi duitnya kayaknya kayak gitu tapi ada nggak sih Ustaz spesifiknya patron itu menjanjiin pakai agama kayak misalnya berkah atau berpahala gitu banyak banyak itu statement statementnya bahwasannya orang yang pakai patron itu ada yang mengatakan berkah itu ya dibawahnya kayak gitu ya nggak ada korelasinya gitu kan antara bagaimana kalau yang pakai patron itu kayak ya dia banyak maksiat dijamin masuk surga dan ketika dia meninggal dia nggak tobat kan begitu jadi kayak gitu nah surga neraka itu memang milik Allah gitu ya jadi bukan milik siapa-siapa milik Allah subhanahuwattala kayak gitu jadi saya lihat memang udah kebablasan kebablasan banget terus yang selanjutnya adalah jadi begini saya penilaian saya ya penilaian saya jaman sepansur itu dia mengetahui diri dia terkenal gitu dirinya dia ini di cintai oleh umat gitu nah kemudian saya nggak tahu apa yang ada di pikirannya sehingga memanfaatkan ya overallitas dia oke ketenarannya dia dan lain sebagainya untuk merekrut orang sebanyak-banyaknya dengan bisnis ini tapi udung-udungnya sebenarnya bukan itu bukan untuk bisnis untuk umat tapi untuk diri sendiri kayak gitu ya jadi intinya itu kalau itu dikelola dengan baik pasti ini berjalan dengan baik karena umat banyak yang bergantung dengan pemimpin yang islami apalagi ustadz kalau ini dikelola tidak cukup dengan nama ustadznya jangan cukup tapi kita harus profesional harus ada keduduran harus ada kesabaran gitu kan harus punya tanggung jawab besar karena kita pikir berkali-kali kita dengar mau membeli pulang Indonesia kan luar biasa salah satu caranya adalah dengan ini why not kenapa nggak kan begitu kita bertuang sama-sama kayak gitu kan tapi memang kita lihat ujung-ujungnya bukan itu tetapi memang buat pribadi kayak gitu kan karena buat pribadi akhirnya apa yang terjadi kolaps kan sebenarnya wow umat masih percaya umat itu mbak kita apalagi awal-awal sering macet transaksi nggak ada yang marah-marah nggak ada sabar kita benar sabar kenapa kayaknya perjuangan oh iya nanti bolehlah sama abang saya bicara lagi karena ini perjuangan awal siapa yang mau start dari awal kalau bukan dari kita semuanya nolak terus siapa mau berjuang kan begitu dong ya kita-kita nih ganteng terdepan ayo kayak gitu meremlah kita transaksi-transaksi sering gagal bukan telak lagi gagal gagal bener udah tapi kita tetap berdua dari situ gerestrut kita di bawah ini ya ponder-ponder apa leder dan di bawah ini terus komunikasi kayak gitu karena mimpi besar kita adalah beli ulang Indonesia coba apa enggak patent patent dasar kayak gitu kan tetapi kenyataannya ya karena ujung-ujungnya memang buat pribadi ya akhirnya begini kerugian sosialnya itu apakah kayak gimana usah ceritain aja jadi kerugian sosial yang saya rasakan adalah tadinya kita ada kedekatan ya kan karena saya menarik diri gitu ya kalau seandainya terrealisasi izin MUI itu keluar saya tidak akan menarik diri untuk keluar tapi kan saya tunggu ulang ketemu tadi 2018 baru keluar iya kan jadi seperti emani emani doang buat emani doang nggak dapat emani doang jadi kayak gitu nah jadi sehingga apa sehingga ya sudah lah saya nggak berani dong apa ya walaupun saya saya kerja kerja kan halal kan tapi kan sumbernya takutnya subhan saya mendingan nggak usah deh kayak gitu iya nggak nah jadi sehingga dan teman-teman saya di bawah itu ada yang sudah merasakan enak kita bimbing dan lain sebagainya kan mereka juga merasakan gitu ya rezekinya juga ketika saya keluar dari situ mereka setelah tempat keluar akhirnya situ akhirnya mereka jauh jauh ke saya jauh ke saya gitu jadi kontak sosialnya akhirnya terasanya disitu jadi kayak gitu itu yang pertama yang kedua adalah kita dikecilkan sama orang-orang yang anti MLM itu kontak sosialnya juga apaan ini dosa kayak gitu tuh lu ustad masa main MLM kayak gitu tuh jadi kayak gitu tuh ya kontak-kontak sosialnya yang kita rasakan tapi kita pikir yang tadi yang kedua yang orang memberikan stigma wawasannya oh iya ustad kalau misalnya sama Yusuf Mansur sendiri ada ini gak sih ada dampaknya dalam melihat Yusuf Mansur atau melihat ustad secara keseluruhan gitu karena kan dia kan ikon gitu ya kayak ada gak sih pandangan berbeda sama peko alter mas setelah kasus ini jadi kalau saya lihat saya kan lusat ngelihat Yusuf Mansur ini itu banyak perbedaan kalau saya gitu ya saya juga gak ngerti dia awal dipanggil ustad itu seperti apa gitu iya saya gak paham dia bukan dari pesantren kan begitu jadi siapa awal kali dia dipanggil siapa yang pertama kali dia dipanggil ustad itu siapa gitu kan kayak gitu sehingga keilmuannya juga belum bisa dipertanggung jawabkan belum bisa dipertanggung jawabkan jadi banyak soal fikir soal tauhid tauhid loh yang usul itu aja kontra dengan kita jadi seperti itu ketika dia bisa bicara dengan Allah tiktok siapa dia bisa tiktok itu Laisakamilisayun Allah itu ya tidak ada yang bisa menyerupai sesuatu ya ya Allah itu tidak menyerupai sesuatu Laisakamilisayun kalau bisa ngomong tiktok wah luar biasa banget iya dan itu hukumnya sirik itu aja udah sirik berarti Allah itu seperti manusia bisa berbicara langsung nambil muhammad dan jangga melalui wahyu wah lepalkan lebih dari di muhammad dong hahaha gitu terus kalau follow itu seperti apa kalanya bahasa betawi ya udah bahasa betawi sup 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 lu butuh bar apa lagi sup lu masa bahasa betawi gak mungkin gitu loh nah ini kalau dibedak luar biasa keluar dari islam kalau sebelumnya tau itu tapi sebelumnya usah tau gak itu MLM aduh kalau misalnya kalau berarti join aja karena mungkin janji-janji yang lain nah iya kan Ustad nggak Ustad ya kan Ustad nah iya kenang-nah Ustad itu kan dikenal di TV dikenal di komunitas pikiran pikiran sehat kita oke nggak mau dia mengorbankan keustakannya gara-gara dunia nggak mau ternyata itu terjadi ternyata itu berjadi mudur sekali dan itu akibatnya sampai ke akhiran Kalau dia tidak selesaikan urusannya di dunia Habis muflis dia Bangkrut Saya berpikir ulang Kalau saya ya Ikonnya kayak Yusuf Semansu saya akan jaga Benar saya akan jaga Mati-matian Kalau perlu uang pribadi saya Harus kita keluarkan Bukan ngambil uang umat Kita berduang Berduang itu bukan memanfaatkan umat Tapi sama-sama dengan umat Ini memanfaatkan umat Jadi poinnya disini Jadi kan Apa namanya Tadi si Yusuf Semansu Memanfaatkan Memanfaatkan kepercayaan Terus status toko agama Tapi kalau misalnya untuk kekuasaan Itu Ustaz gak rasa masih dia Dengan kuasa dia sebagai Ustaz bisa Menarik orang gitu Menarik Apalagi ini Ustaz ya Jadi kan dia mungkin Istilahnya dia ada Penipuan-penipuannya itu Double ya Jadi dia Ustaz Nipu Ustaz Terus Apa namanya Ustaz juga kan Cuma ngejalanin apa yang dipromosiin Jadi awalnya saya itu tidak merasa ditipu Kan kita berjalan Kalau merasa ditipu kan Artian dari awal Saya sudah mau jalan Kan kayak gitu Apa yang Apa yang diberikan Dijanjikan oleh PSI atau Petren Itu terrealisasi Kayak gitu Nah Yang saya rasa Ditipu itu Awalnya Yang tadi ya Akad ya Yang tadi ya Abad Sopo Tadu Jadi ganti dengan bukunya Submansur Kemudian Selanjutnya ini Setelah saya diluar Gitu kan Apa yang ada Uang di perusahaan itu Saya rasa itu dipakai Buat pribadi Itu Kalau enggak Kalau enggak Saya rasa masih jalan Masih jalan Karena orang masih banyak Bergantung kepada beliau Untuk bisnis ini bisa berjalan Coba bayangkan Mas Pebri Perusahaannya dia Dia berikan Perjuangan kan Perjuangan Perjuangan Tapi dimatakan Akhirnya Coba Dia enggak ngerti Efeknya ke depan Itu sampai berapa turunan loh Malunya nanti Dosanya itu Apalagi Digitalnya Udah Digital Recap jejak itu kan Enggak hilang Coba Enggak mikir Coba berpikir itu Kan dalam Perpatara mengatakan Pakir Berpikirlah kamu Sebelum berpindah Berpikirlah kamu Berpikirlah kamu Kalau Ustet mikir enggak Misalnya Itu bisa dibilang Sebagai kejahatan Sangat kejahatan Sangat kejahatan Nah ini Memanfaatkan umat Ya Umat itu banyak berharap Oh iya Dengan 350 ribu itu Oke Dia bisa Usernya bisa dipakai Dia sebagai user bisa dipakai Kemudian dia mungkin Nabung airnya diikut bisnisnya Punya ekspetasi yang besar Kan begitu Dan dia beri Banyak loh Yang seperti saya awal Yang pasang tiga kaki Itu airnya berjalan banyak Banyak sekali Tapi Kejadian-kejadian seperti ini kan Memupuskan ekspetasi mereka Apalagi sudah ditutup Ditutupnya tidak Profesional Kenapa ditutup? Adakah pemukuannya Kenapa ditutup? Tidak ada Tidak bisa pertanggung jawaban Itu kejahatan Uang umat Jadi uangnya diketahkan di patronnya Seperti selama ini Di store itu Ya saya rasa tadi Asumsi saya ya Ini pakai Pakai Itu kejahatan Nah itu harus diusur Ya karena kan ada Pasti ada uang yang mengendapnya kan Uang mengendapnya banyak Kemudian Uang-uang yang harusnya diberikan ke orang Sebagai haknya itu Mungkin juga tidak diberikan Kayak gitu Terus pernah ngelapor gak sih Atau Melaporin aja gitu Ngelapor ke? Misalnya Misalnya Lewat pengacara Atau lewat polisi Pokoknya istilahnya Melapor kalau ini sebenarnya bisnisnya itu Enggak benar gitu Lihatnya bisa bilang Selagi saya masih tidak dalam Tidak ada Penipuannya tidak ada Terus Dalam kapasitas apa Saya harus melapor Kan gak ada tuh Ya kan Nah jadi sehingga saya pikir Ya sudah Saya tidak Tindakan apapun Untuk Melapor Melapor Apapun Saya tidak lakukan Menawarkan bisnis yang sifatnya MRN Itu pembelajaran buat saya Bisnis yang MLM ini berdampak buat pribadi Iya buat pribadi Saya dampaknya luar biasa Makanya Saya untuk MLM selanjutnya Kita benar-benar harus detail Kayak gitu Saya harus detail Tapi saat sekarang ini Saya belum Ngikut MLM apapun Belum ya Belum bergerak Belum Kayak gitu Berarti selama ini MLM yang pakai Promos-promos agama ini baru Petren doang Baru ini Dan begini loh Saya berpikir kan Gak mungkin lah Ustadz itu nipu Kan begitu Iya kan Ini buat umat Gak mungkin lah Ayo Kapan lagi nih Ternyata Ternyata Luar biasa Kayak apa ya Kalau saya julukin ya Kayak pirahun yang zaman modern Gak ada belas kasih loh Gak ada belas kasih Benar-benar dia Dan dia tidak merasa bersalah